Segala-galanya hari ini, karena kan masih kami dalami. Kami di kantor... Ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara ditahan karena kasus narkoba. AKBP Dodi Prawinegara dituduh terkait kasus narkoba dilakukan oleh Irjenta di Minihasa. Adriel Fiari, selaku kuasa hukum AKBP Dodi Prawinegara, menilai ada kejanggalan terkait kliennya ditangkap polisi. Menurutnya, kalau kliennya dikorbankan oleh Irjenta di Minihasa. Pak Teddy ini memerintahkan memang untuk menyisihkan seperempat. Minta seperempat dari 41,4 kilo yang diungkap Polres Bukit Tinggi, ujar Adriel. Kalau nggak salah bulan Juni, itu Pak Teddy minta AKBP Duni menyisihkan sitaan. Pak Dodi sudah menolak perintah atasan, dia bilang siap tidak berani. General, jawab Adriel. Namun kliennya terus didesak. Teddy Minihasa, sehingga akhirnya mengirim nomor ponsel Linda. Disebutkan otak kejahatan narkoba adalah Teddy Minihasa. Otak seluruh mahakarya ini Pak Teddy Minihasa, penjelasan klien saya, ujarnya. Tidak hanya itu, Teddy Minihasa meminta seperempat narkoba untuk anggota. Pak Teddy bilang dipisah seperempat untuk bonus buat anggota. Ujar Pak Teddy di chat, Pak Dodi. Sebelum saya dalami apakah itu sabu atau hasil penjualan, jelasnya. Menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang siap tidak berani, General. Itu katanya, katanya Pak Dodi itu ada dalam chatnya. Chatnya di WhatsApp. Yang bisa ditanya mungkin kepada penyidik. Itu kan kewenangan penyidik untuk barang bukti ya. Chat dan segala macamnya. Nah, dia sudah coba untuk menolak, tapi terus didesak. Didesak oleh Pak Teddy Minihasa. Nah, dan sampai pada akhirnya dia mengenalkan, mengirim kontak. Kontak person Linda. Yang di sepenjelasan klien saya, di kontak, di handphonenya Pak Dodi itu, dikirim namanya Anita Cepu. Anita Cepu. Anita Cepu itu yang ngirim dari Pak Teddy Minihasa ke Pak Dodi. Nah, setelah dikirim, dia memerintahkan Pak Dodi untuk menghubungi Linda, yang alias tadi, Anita Cepu tadi. Untuk bawa barangnya ke Jakarta. Dan, ya otomatis menjual ya. Otomatis menjual. Ini penjelasan klien saya ya, bukan dari saya loh. Nah, jadi pada prinsipnya ya itu tadi saya bilang. Jadi, otak seluruh mahakarya ini, seluruh rentetan peristiwa dari awal mula Pak Teddy, sampai ke jaringannya, itu semua adalah otaknya Pak Teddy Minihasa. Sepenjelasan klien saya ya, saya ulangi. Penyisihan yang diminta oleh Pak TM kepada Pak Dodi. Sampai jumpa di video selanjutnya.